hai 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 oke guys Hai si bersama saya pasir mogisai yang biasa nge-vlog dari Yogyakarta kali ini aku mau mereview helm lagi setelah kemarin sempet nge-review CL Mac dan INK dat kenapa aku mau nge-review helm KPC ini sebelumnya banyak yang nge-review helm ini tapi selain HH yang udah bisa dikupas misalnya ada bagian fan atasnya dan atas ini bagian depannya untuk busa seperti yang udah terkenal kalau seri HP CVK busanya halus jaman dipakai bagian dalamnya jaman banget ya sudah ada ininya apa cincuatnya dia juga udah sistemnya udah didiri dan yang pasti kalau tapi sih kacanya sudah flat sehingga yang pengen pasang tewa atau top tinggal bor dan basah ini pencamping melihat mana kalau punya satu dua bagian belakangnya tapi ada hal lebih penting yang mau aku review dari helm KPC ini helm ini aku beli sebelum puasa waktu Nah kalau yang belum banyak tahu karena ini beda dengan seri KPC sebelumnya produk sebelumnya bahwa visornya ini adalah lapisannya lapisan seperti entah coating entah clear atau apa enggak tahu ya jelas kalau kalian udah nimpel stiker ketika kalian lepas stikernya lapisan visornya lapisan visornya ini dia akan keangkat ikut ke stikernya nah sebagai bukti coba kita angkat stiker yang ini coba kita angkat perhatikan ya guys ya ya udah lupas yang lupasnya gampang banget ya nah di lepas itu bagian yang ketingnya entah keting taklir atau apalah enggak tahu namanya yang jelas di lepas ini ikut diangkat nah ini stiker ini lagi ini dia udah nggak nyambang karena lapisan yang divisornya ini keangkat kelihatan ya guys ini loh ini kelihatan ini bagian yang kotor ini bagian yang keangkat ini sudah bersihan ini terlihatan ini soalnya ya bagian ini kita tempel kita angkat tadi dia angkat setiapun ada sebagian yang yang apa yang nggak angkat tapi pasti ada petani keangkat aduh pakai yang sebelah sini dia keangkat nah bagi kalian yang pasang kaca film Hai kalian harus hati-hati kalau kalian pasang nggak langsung jadi ketika kalian lepas keangkat bisa nah ternyata memang yang ngalamin itu enggak cuma aku sebagainya sendiri ternyata yang lain juga saya ngalamin nah nah yang penting aku bahasnya cuma itu aja guys biar kalian tahu jangan kaget kalau jangan lepas stiker ternyata lapisan bisanya dia keangkat Oke guys semoga bermanfaat kita tunggu review berikutnya ada helm satu lagi yang masih yang jauh doa orang-orang ini semua bermanfaat guys sia Sub indo by broth3rmax